Ini kayaknya ada hantunya, apa kok malah hilang wanginya? Kenapa sih kok nggak diajarin dari sejak kecil? Kenapa kok di Indonesia kayaknya nggak, boleh dibilang ditanamkan sejak dini? Karena mereka nggak tahu, mereka jadi takut. Nah karena takut jadi nggak mulai. Kesel banget nggak mulai dari muda ya, jadi udah uzur baru ngerti ya. Dikenal sebagai Presiden Direktur CSA Institute, sosok berikut ini sudah menekuni dunia bisnis dan pasar modal selama lebih dari 20 tahun. Dari pengalamannya sebagai seorang analis, beliau juga dikenal sebagai trainer, writer, speaker, dan advisor terpercaya. Kini telah hadir di Hidden Masters, Arya Santoso. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters. Bersama saya, Ardina Glenda, please welcome Pak Arya Santoso. Terima kasih sudah datang ke Hidden Masters, Pak Arya. Ya, makasih udah diundang. Oke, apa kabar Pak Arya? Baik, sehat, seger. Oke, mungkin kalau sahabat penasat banyak yang tahu yang namanya CSA Institute ya. Satu lembaga yang kayaknya semua pelaku pasar modal, kalau mau sertifikasi harus tasnya ke CSA ya Pak ya? Tergantung apa yang mau diambil sertifikasinya. Biasanya untuk analis ya. Analis ya. Jadi kalau kalian tahu si CTA ya Pak ya, si FTE, nah itu tasnya di sini. Sebelum kita lanjut ke CSA Institute, Pak Arya sendiri bergulut di bidang pasar modal udah dari kapan Pak? Sebenarnya awal-awal masuk ke pasar modal itu tahun 2000 ya. Tapi karena ikut-ikutan, karena ada teman yang kasih tahu, eh kamu kerja, uangnya dipakai buat apa? Diinvest apa enggak gitu. Nah kemudian, kenapa enggak masukin ke pasar modal ya? Padahal dipakai buat yang enggak-enggak gitu ya, cuma buat hura-hura, nanti abis enggak jelas gitu. Akhirnya diajak masuk ke pasar modal, tapi waktu itu masih jadi investor blow on ya. Jadi cuma karena ikut-ikutan, enggak buka akal sendiri, nitip teman gitu. Nah udah gitu kan sempat tuh yang ada bank di likuidasi gitu. Jadi malah saya mikirnya, ini kayaknya enggak cocok nih buat invest. Kayaknya kalau di aset yang berwujud lebih benar deh, ini kayaknya ada hantunya atau apa kok malah hilang uangnya gitu. Enggak grow malah itu uangnya ya? Iya, enggak ada pertumbuhan gitu. Jadi sempat vakum sampai 2007 baru lebih serius belajar. Uh lama. Jadi awalnya memang sambil kerja? Iya, masih sambil kerja. Memang itu kan jadi untuk salah satu alternatif untuk supaya dana yang kita miliki bisa bertumbuh. Tadinya begitu harapannya. Oke, di 2007 akhirnya tekun gitu menggiat di pasar modal. Kan apa Pak? Ya, nah ketika mulai belajar serius, saya menemukan bahwa kok ini bidang ini saya suka nih gitu ya. Kenapa sih kok enggak diajarin dari sejak kecil? Kenapa kok di Indonesia kayaknya enggak, apa boleh dibilang ditanamkan sejak dini gitu. Malah ini bagus banget nih gitu. Nah itu yang kemudian saya jadi lebih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Oke, pelajari lebih lanjut awalnya apa yang dipelajarin nih Pak? Nah awalnya itu karena saya tertarikin sama price movement, jadi lebih belajarnya ke technical ya. Nah tapi pada saat itu memang dipelajarin semua termasuk fundamental analysis, termasuk technical, termasuk money management. Semua dipelajari tapi waktu itu belum terlalu mendalam. Nah cuma yang saya sangat tertarik itu adalah price movement. Bagaimana kok harga bisa bergerak gitu. Kok ada yang harga sahamnya naik gitu. Perusahaannya padahal biasa-biasa aja. Tapi kok ada perusahaan yang bagus malah enggak bergerak, malah enggak naik. Misalnya itu jadi menarik. Nah itu yang kemudian saya pelajari lebih lanjut gitu. Ini ada misterinya nih gitu. Jadi menarik gitu, challenging. Oke. Akhirnya waktu itu belajar di mana Pak Arya? Nah waktu itu memang pilihannya ada kawan saya yang katakan bahwa oh kamu belajar, waktu itu belum banyak ya tahun 2007, literatur dalam bahasa Indonesia juga belum banyak. Kebanyakan buku diterjemahin gitu. Dan kita agak sulit sih cari literatur. Dulu belum banyak e-book juga ya. Nah akhirnya saya belajar di salah satu komunitas ya. Waktu itu belajar di J-Club, salah satu komunitas yang sampai sekarang juga masih ada gitu. Nah di komunitas itu mempelajari dasar-dasar dari analisis fundamental, technical, money management, termasuk psikologi di market gitu. Dan itu menjadi bekal yang cukup baik sih untuk dasar kemudian melakukan trading maupun investasi. Oke. Setelah belajar akhirnya memberanikan diri untuk trading investasi sendiri. Ya betul. Buka akun ya Pak Arya? Ya, buka akun sendiri di 2007. 2007. Nah terus 2007 akhirnya perjalanan trading atau investasinya seperti apa ya? Nah 2007 itu ada suatu hal yang menarik. Ya, 2007 itu memang di market itu masih upside ya. Kemudian, tapi di 2008 kan crash. Jadi 2007 tuh istilahnya kita zaman dulu tuh di tahun 2007 karena market tuh mulai batuk-batuk gitu. Udah mulai ketahuan ya di jalannya. Ya, tapi karena kita waktu itu belum terlalu berpengalaman juga. Jadi kan pada saat itu pelaku itu hype lagi-lagi. Lupa daratan ya, lagi-lagi seneng-seneng gitu. Ini mau lagi uptrend gitu kan. Waktu itu tahun 2005-2007 itu uptrendnya bagus sekali ya di Bursa Indonesia. Nah, kemudian di 2008 crash yang ada subprime mortgage. Nah, itu adalah suatu pengalaman yang berharga sih. Jadi bener-bener belajar real di market. Bukan cuma teori, tapi kita alami sendiri di mana terjadi crash pada saat itu. Oke, 2007 kan istilahnya cuan-cuan-cuan terus gitu ya Pak ya. Untuk pertama kali belajar seneng banget tuh ya. Iya, seneng banget. Keselannya udah sakti banget. Belajar begini doang nih gitu kan. Oh, kecil ya. Kayaknya gampang ya gitu. Maksudnya kenapa nggak dari dulu gitu. Nyesel kenapa nggak dari dulu belajarnya gitu kan. Dulu blow on gitu kan. Ini kayaknya gampang gitu. Habis itu baru kena 2008. Nah, baru tau A, ini is the real market. Oh, 2008 era kena rugi nggak Pak? Kena, kena. Jadi pada saat itu ya rugi besar-besaran ya. Karena 2008 itu kita sebagai, boleh dikatakan pada saat itu newbie ya. Walaupun dari 2000 mulai mengenal pasar modal. Tapi 2000 sampai 2007 kan buang-buang waktu. Nggak belajar serius ya. Jadi boleh dikatakan 7 tahun itu tuh terbuang sia-sia. Karena nggak ada pengalaman yang cukup. Tapi di 2008 itu pengalaman berharga. Oke, apa sih yang dipetik dari pengalaman itu Pak Arya? Nah, pada saat 2008 itu baru kita bener-bener ngalamin bahwa oh ini loh yang dari uptrend berubah jadi downtrend. Oh, ini loh yang market ketika pada saat itu kita bisa berubah ya. Ciri-cirinya bisa berubah. Yang tadinya kelihatannya gampang banget nih karena lagi ada upside. Tiba-tiba semua berebutan keluar gitu. Karena ada masalah gitu di industri keuangan pada saat itu. Ada outflow. Nah, itu yang kemudian disadari bahwa oh kita perlu sensitif nih. Perlu sensitif mengetahui ketika ada perubahan kondisi di market. Oke, jadi harus adaptif ya sebagai investor atau trader. Ya, jadi kita mesti mantau. Jadi nggak bisa cuma bilang gini. Oh, ini fundamentalnya bagus sih. Ini masih bagus kok. Laporan keuangan ini masih bagus. Nah, nggak bisa seperti itu. Karena harga bergerak dulu dibandingkan laporan-laporan atau berita ya. Jadi berita itu belakangan. Jadi kadang-kadang udah turun banyak baru kenapa sih ini gitu. Baru dicari sama jurnalis atau apa. Nanti akhirnya kita telat gitu taunya. Ini turunnya udah dalam gitu. Tapi baru tahu alasannya apa gitu. Ternyata nggak bisa begitu. Kita bener-bener perlu fokus mantau di market. Apa yang terjadi di market. Jangan nunggu berita atau malah nunggu gosip-gosip atau apa gitu. Jadi memang bener-bener kita harus lihat price movement betul. Oke. Mengenai price movement apa sih yang Pak Arya bisa share kepada sahabat-sahabat? Mungkin yang kita perlu ketahui mengenai harga saham ya. Ya, jadi harga saham itu kan memang ada naik turun. Ya, kemudian ya kembali bagaimana kita mempelajari ini trennya apa gitu. Kalau memang kita trennya memang dalam pergerakan jangka pendek atau kita sebutnya minor movement di gerakan kecil ya. Ya, kita pantau di gerakan kecil itu. Tapi bagi mereka yang memang mantaunya gerakan besar atau di primary movement ya kita pantaunya di primary movement. Apakah itu memang trennya masih uptrend atau sudah berubah. Nah, itu yang kita mesti ketahui persis. Supaya pada saat ada rotasi sektoral atau perubahan dinamika di market kita tuh sensitif. Oh iya nih gitu. Tanpa perlu denial atau tanpa kita mengabaikan gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Disiplin ya Pak ya? Ya, perlu disiplin pada saat actionnya ya. Oke, berarti dalam konteks ini time frame juga berpengaruh ya? Ya, betul. Karena karakter orang kan lain-lain. Ada memang yang karakternya mau cepat sekali. Entah itu intraday jadi scalper atau misalnya mau jadi swing trader 3 hari sampai 10 hari perdagangan gitu. Itu nggak bisa dipaksa juga. Karena karakternya kalau orangnya sabar, nunggu, dia disuruh buru-buru kan stress. Atau sebaliknya, bagi orang yang tadinya senangnya aktif, agresif gitu, tapi disuruh sabar, dia juga nggak kalem gitu. Jadi dia akan merasa, aduh ini udah kelamaan nih. Bagi dia mungkin 10 hari udah kelamaan. Karena dia seringnya paling 1-2 hari. Jadi sesuaikan sama karakter masing-masing aja. Oke, kalau Pak Arya sendiri tipe yang mana nih? Nah, kalau saya lebih, kalau trade itu lebih ke swing, bahkan lebih cenderung bisa simpan di atas 1 tahun pun bisa. Selama perusahaannya bagus. Nah, kita ngomongin soal investing atau swing, pasti kan barometernya nggak cuma masalah. Inflow doang nih ya. Apa sih yang Pak Arya lihat untuk proses pembelian saham sendiri? Nah, kalau untuk investment memang harus lihat perusahaannya. Jadi, secara fundamental itu kita nomor 1 itu dulu. Jadi perusahaannya bagus apa nggak, untung apa nggak, kemudian ada pertumbuhan atau tidak. Nah, itu yang diperhatikan dulu. Nah, setelah itu memang secara transaksi hariannya juga kita perhatikan. Jangan cuma bisa entry, nanti nggak bisa exit ya. Itu perlu perhatikan. Apalagi kalau size-nya bagi yang sudah cukup besar, itu biasanya akan sangat memperhatikan transaksi harian juga. Nah, tapi kalau misalnya untuk trade, biasanya di jangka waktu yang relatif pendek, gitu, misalnya cuma 3 hari sampai 10 hari, itu biasanya nggak terlalu menekankan ke fundamental reason sih. Tapi lebih lihat ke price action. Kalau memang itu misalnya sedang ada inflow, kita bisa ikut di waktu yang relatif, jangka pendek cuma beberapa hari. Oke, tadi kita ngomongin soal news. Jangan sampai kita udah keguyur, gitu. Nah, dari pengalaman Pak Arya nih, memantau price movement, dan juga technical analysis, gitu. Ada nggak sih tanda-tanda yang bisa kita tangkap sebelum memang harga saham itu jatuh? Ya, memang ada sih. Jadi, itu nggak sepenuhnya secara struktur atau secara akademis bisa diceritain detail ya. Jadi, misalnya ada sih, misalnya kayak contoh, kita pelajarin fase, kapan fase akumulasi, kapan fase public participation, atau lagi markup, kapan distribusi. Tapi kadang panjangnya fase markup itu, atau fase 2, itu kadang juga nggak persis sama ya. Jadi, ada variasinya. Nah, kemudian di situ kita ngeliat misalnya, bagaimana likuiditas transaksi hariannya. Ada berkurang, atau nambah. Kemudian, ada hal-hal lain, seperti kalau yang ngeliat tape reading, ada yang ngeliat susunan bit over, atau apa, itu memang hal-hal yang bisa diperhatikan secara penjelasan kata-kata ya, secara wording. Tapi, ada yang disebutnya tacit knowledge. Tacit knowledge itu adalah hal-hal yang tidak bisa diceritakan secara kata-kata gitu. Nah, itu biasanya, bagi mereka yang berpengalaman, udah punya sense nih. Wah, ini kayaknya udah mau kelar nih gitu. Sebentar lagi cuci piring gitu. Nah, itu ada ciri-ciri yang sense-nya bisa didapat ketika memang kita tune in di market. Jadi, mereka yang kadang-kadang dibilang, oh, kamu nggak mau kasih tahu caranya. Bukan nggak mau kasih tahu tuh. Kadang-kadang diceritain pakai kata-kata juga nggak mudah. Dia bisa sensing ketika, oh, susunannya seperti ini gitu, dengan kombinasi misal volumenya entah berkurang. Tapi ada juga volumenya lagi bertambah, justru itu lagi, harusnya kita exit. Jadi, kalau diceritain, ya kok kayaknya kamu nggak mau ngajarin. Atau misalnya ada orang tuh, yang biasanya udah pengalaman, kadang-kadang dikasih tahu dong tipsnya. Dia cuma bisa kasih tahu tips yang bisa digambarkan pakai kata-kata. Tapi, ada hal-hal yang dia aware situasinya. Seperti apa ya, kalau Spiderman itu kan kayak ada sense. Tadi sense, Spiderman gitu ya. Nah, itu agak sulit untuk diceritakan tuh. Jadi, yang udah biasa tune in di market, baru bisa tahu. Oke, nah. Trace knowledge atau sense. Banyak orang yang bilang, ah, kalau trade itu bukan by feeling atau by sense gitu. Tapi, memang ada fundamental yang harus diketahui. Tapi, ternyata Pak Arya bilang ada sense-nya. Nah, itu bagaimana sih cara trader atau investor bisa meng-acquire sense itu in time? Ya, jadi intuisi ya. Jadi, kalau misalnya bukan cuma feeling aja gitu. Intuisi itu timbul itu karena ada pengetahuan secara subconscious yang masuk gitu. Jadi, misalnya dari kita pengalaman, berkali-kali gitu. Kalau misalnya cuma knowledge aja, pengetahuan aja itu kan mudah. Kita belajar misalnya dari buku atau dari training, itu mudah. Tapi, yang dibilang intuisi, kok kamu bisa punya sense seperti itu? Misalnya mereka-mereka udah sangat mahir ya. Kok bisa punya sense seperti itu? Sebenarnya masuk ke subconscious mereka dari data yang terkumpul dari pengalaman-pengalaman. Termasuk yang udah ngalamin misalnya market angeloc, crash gitu. Atau market lagi hype. Itu ada satu kondisi di mana ketika lagi hype pun posisi-posisi tiba-tiba mau bubar, itu didapatkan ketika mengalami gitu. Ya, kayak kita belajar naik sepeda kan. Kalau mau jatuh tiba-tiba kita tahu nih, oh ini kalau kemiringan segini, ini yakin deh, ini jatuh nih gitu. Nah, itu kan ketika kita belajar mengalami, baru kita punya sense itu. Jadi, kalau orang yang tidak punya cukup pengalaman, nggak pernah tahu market, tapi kemudian dia bilang, ya feeling sih, itu bener-bener cuma spekulasi tebak-tebakannya. Tapi kalau orang yang punya pengalaman cukup panjang, data yang ada di pengalaman dia juga masuk ke subconscious-nya, itu yang intuisi yang sesungguhnya itu itu. Jadi, karena mereka udah mengalami sebelumnya. Jadi, kalau ada experience kayak orang yang pelaut yang di lapangan gitu, dia ngalamin, dia tahu nih, oh ini bakal badainya besar. Atau, oh ini udah mulai reda. Itu tahunya karena pengalaman. Dan Pak Arya ini dikenal mungkin sama publik itu sebagai salah satu holder dari CFTE di Indonesia. Cuma berapa Pak yang punya di Indonesia? Setahu saya sih belum banyak ya. Mungkin, ya paling 10 orang kali ya. Saya nggak tahu saat ini ya, persisnya gitu. Tapi, ya belum banyak sih. Berpengaruh nggak sih menurut Pak Arya, sertifikasi itu dalam memang skill trading atau investasi Pak Arya sendiri? Ya, sertifikasi itu nggak bikin kita tambah pintar sih sebenarnya. Jadi, yang membuat kita nambah knowledge, mahir itu kan belajarnya. Belajarnya atau bukan sertifikasinya. Sertifikasi itu cuma untuk kita diuji. Jadi, untuk standarisasi, untuk kita mengetahui standar kita udah sampai mana. Nah, itu yang sebenarnya menjadi satu credential kita di industri ya. Tapi, dari belajarnya itu yang membuat kita nambah pengetahuan, nambah skill. Kalau ditanya pengaruh nggak? Bagi saya, yang pengaruh itu belajarnya. Jadi, waktu dulu masih benar-benar blow on, nggak ngerti apa-apa. Itu kan kita berani. Berani karena nggak tahu apa-apa, nggak tahu bahayanya juga gitu. Tapi, setelah kita belajar, ada pengalaman, kita juga cari tahu. Karena ini kenapa sih bisa gini? Gimana secara ngatur money management yang bagus? Gimana sih cara tahu fase-fase di industri keuangan? Gimana sih tentang rotasi sektor? Apa kan kita pelajarin tuh? Nah, itu bermanfaatnya adalah pada saat kita mau menerapkan, kemudian kita jadi tahu semacam rambu-rambunya gitu. Jadi, oh kalau begini harus ngapain? Kalau begini harus ngapain gitu. Tapi, manfaatnya adalah manfaat secara pengetahuan ya. Itu ternyata, saya baru tahu tuh setelah belakangan, makin ke sini, ternyata pengetahuan aja nggak cukup. Jadi, perlu apa lagi nih sebagai investor atau trader? Nah, jadi untuk investor atau trader itu perlu tiga hal ya. Perlu diketahui tiga hal. Bukan cuma kita punya kemampuan di analisis skill-nya aja gitu. Jadi, kalau kita dapat knowledge, kita ngerti tentang market, apalagi secara akademis, itu belum cukup untuk bisa berhasil di benar-benar prakteknya gitu. Jadi, pengetahuan itu cuma untuk memenuhi analisis skill-nya aja. Kita tahu tuh, oh ini lagi uptrend, ini lagi downtrend, ini momentumnya lagi bagus atau tidak. Pada saat trend following, ini masih trendnya belum berubah. Itu tahu tuh kita. Nah, tapi kan apakah belinya harus berapa banyak, terus belinya kapan nih sekarang atau nanti aja. Kalau misalnya udah sampai titik target, profit taking dulu, apa hold dulu gitu. Nah, itu kan strategi skill. Nah, jadi dari analisis skill aja nggak cukup, harus ada strategi skill juga. Nah, kalau udah tahu strategi skill, saya banyak melihat, termasuk saya ya, itu kadang-kadang misalnya, oh ini masuk ke area target untuk kita beli. Tapi tiba-tiba bisa nggak jadi beli kan, takut misalnya. Waktu mau beli, takut lagi harga turun, takut turun terus. Kalau harga lagi naik, takut belinya kemahalan, akhirnya nggak beli-beli. Nah, itu perlu namanya action skill. Nah, action skill ini yang boleh dikatakan sangat berpengaruh juga gitu. Kapan kita entry, kapan kita exit. Jadi perlu tiga-tiganya tuh, analisis skill mungkin lebih relate ke pengetahuan ya, atau boleh dikatakan itu ya kepinteran secara akademis mungkin itu di analisis skill. Tapi kalau di strategi skill, itu juga boleh dikatakan berlandaskan fondasi dari analisis. Tapi yang action skill ini pengaruhnya di psikologi tuh. Jadi kalau orang yang sudah lama dan ngerti market pun, kalau action skill ini bermasalah, kelihatannya ini akan sangat berpengaruh berhasil atau tidak orang pada saat praktek. Sebenarnya nggak harus pinter cakap secara akademis atau IQ-nya tinggi, baru bisa berhasil di pasar modal. Karena cukup dengan bisa baca tulis atau menghitung dasar aja, dan mengetahui prinsip investasi atau trading, ya itu udah bisa berhasil di pasar modal. Asal udah tahu prinsip-prinsipnya terus melakukan. Nah, di action skill ini, melakukan nggak? Kamu beli nggak? Kalau tahu, tapi akhirnya juga nggak beli juga, nggak ada hasil kan? Nah, kekuatan di action skill ini kelihatannya yang masih kurang ya di masyarakat Indonesia. Itu terpengaruh sama beberapa hal seperti gini. Karena mereka nggak tahu, mereka jadi takut gitu. Nah, karena takut jadi nggak mulai. Nah, tapi ketika misalnya udah tahu dan juga nggak takut, ada yang bilang, oh saya nggak punya uang gitu. Padahal bukan nggak punya uang, mereka nggak anggarkan, nggak sisihkan untuk investment. Nah, berangkat dari situ nih Pak Arya, berarti bobotnya gimana sih untuk seorang investor atau trader mengetahui secara fundamental atau teknikal, dan dari kedua hal ini gitu loh, apa aja sih valuasi atau indikator yang harus dikuasai sama investor atau trader? Ya, kalau investor atau trader itu memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi, bagi para investor, saya setuju banget bahwa mesti memahami dari sisi fundamental analysis. Jadi, jangan sampai terjebak misalnya membeli emiten atau perusahaan-perusahaan yang kualitasnya kurang ya, kemampuannya kurang untuk misalnya kinerja dari menghasilkan keuntungannya kurang. Fokus ke perusahaan-perusahaan yang baik. Memang positif earningnya, kemudian ada pertumbuhan setiap tahun. Terus, kalau misalnya orang yang pakai margin of safety juga mesti disiplin. Kalau belum masuk ke margin of safety-nya, ya jangan entry dulu, sabar. Nunggu ada yang pakai 30%, 50%. Nah, itu paling mengetahui prinsip-prinsip dasar seperti itu. Jadi, misalnya perusahaannya nggak over leverage. Jadi, untuk investor perlu fokus ke fundamental analysis. Tapi, kalau bagi para trader, itu memang selain screening ya, atau misalnya memilih stok universe-nya secara fundamental, tapi secara teknikal itu memang lebih perlu diperhatikan ada inflow atau pergerakan harga. Misalnya ada inflow, ada upside. Nah, itu langsung dilakukan action untuk bisa membeli. Jadi, bukan masalah FOMO atau takut ketinggalan ya. Tapi, kalau memang perusahaannya bagus, nggak bergerak. Nah, itu secara teknikal nggak ada upside. Bagi para trader kan akhirnya terjebak nanti uangnya di situ kan. Nggak ada pertumbuhan. Maka, perlu melihat bahwa di mana yang ada gerakan, ada optimisme, nah, itu yang dikejar. Nah, itu yang perlu secara lebih gesit ya, para trader itu memanfaatkan pengetahuan itu. Jadi, kalau di bilang fundamental itu lebih penting, menurut saya ya penting untuk investor. Bagi para trader, lebih penting melihat price movement-nya gitu. Ketika ada pergerakan, optimisme di market, nah, itu langsung dia ikut. Jadi, ada sedikit perbedaan si karakter bagi para trader ataupun investor yang bisa nunggu lebih bersahabat dengan waktu. Oke, nah, untuk para trader sendiri, ada saran nggak sih Pak Arya untuk bisa mantau price movement ini? Mungkin dari menu apa, atau mungkin harus pantau new seperti apa? Ya, sebenarnya kalau di mirai enak juga sih, karena biasanya ada signal ya, biasanya akan muncul. Kan di situ ada berbagai cara jenis screening. Nah, itu kalau misalnya hari ini naik, itu ada top gainer, itu kan kelihatan. Terus nanti bisa dilihat lagi volume transaction-nya, value-nya seperti apa, memang cukup memadai nggak value transaction-nya. Ada yang mantau misalnya sehari volume transaction-nya lebih dari 5 miliar aja udah oke. Ada yang harus 10 miliar baru dia masuk misalnya. Itu disesuaikan dengan size-nya masing-masing. Karena kalau yang size-nya agak besar juga nggak terlalu berani masuk di tempatnya, nggak terlalu liquid kan gitu. Nah, jadi sebenarnya sederhana aja sih, lebih ngeliatnya ke trend ya, kalau bagi para trader. Kalau dari hari ke hari itu bikin higher high dan higher low, trending gitu ya, nah itu udah bisa dijadikan pilihan untuk ikut gelombang yang sedang naik gitu. Dan itu menurut saya bisa diperhatikan secara harian dari menu-menu yang ada sih, tinggal ngeliat aja tuh, misalnya entah itu dari chart-nya juga. Itu bisa diperhatikan. Jadi mudah sekali sih untuk para trader untuk memulai yang penting ngerti ya prinsip-prinsip dasarnya. Nah, kalau untuk investor sendiri, supaya terhindar dari yang namanya value trap, Pak Arya, gimana? Nah, investor itu biasanya perlu memahami ya karakter bisnis perusahaannya itu seperti apa. Dan kalau misalnya dia merasa itu udah cukup bagus dan perusahaannya bagus, ya masuk kriterianya, nah tapi kemudian juga likuiditasnya kurang, itu salah satunya dari sisi likuiditas juga perlu diperhatikan ya. Nah, yang juga kadang-kadang orang lupa, ada yang nggak melihat bahwa misalnya perusahaannya over leverage atau tidak, activity bisnis seperti apa, dan future prospect ya, future prospect yang suka dilupakan. Jadi kadang-kadang, oh ini murah nih, perusahaannya juga bagus nih, saat ini masih bagus. Tapi dia lupa melihat future prospect. Jadi kondisinya masa lalu bagus, pernah bagus, saat ini sedang bagus, tapi kedepannya mungkin tidak bagus lagi. Nah, itu yang suka kelupaan. Kayak dulu jaman penyewaan DVD misalnya. Waktu lagi hype-hype banget gitu, bisa tiba-tiba karena teknologi berubah, kemudian orang udah digital, DVD tiba-tiba hilang gitu. Nah, itu bisnisnya bisa tiba-tiba ketika declining, dianggapnya cuma penurunan sementara, atau benar-benar hilang gitu. Nah, itu ada tuh siklus bisnis, ataupun natur bisnis yang di masa akan datang, itu agak menurun. Orang sadarnya telat. Jadi perlu diperhatikan, mempelajari future prospect juga. Oke, Pak Ria berarti total sudah 23 tahun ya, menggeluti dunia saham? Ya, termasuk masa-masa blow on-nya ya, karena saya belajarnya lambat tuh. Jadi, nggak seperti anak-anak muda sekarang. Jadi growth saya, learning curve-nya agak slow gitu. Kalau anak-anak muda sekarang, 6 bulan, 2 tahun, itu udah bisa jadi expert di capital market. Oke, pasti kita nggak lengkap nih kalau nggak cerita soal cuan atau boncos. Nah, boncos Pak Ria tuh paling diingat. Yang mana nih? Sebenarnya ada perjalanannya ya, jadi saya selalu ingat tuh yang parah-parahnya. Waktu tahun 2000 awal-awal memang nggak terlalu besar ya, relatif gitu ya, investment-nya. Tapi saya ingat karena dengan nggak tahu apa-apa, ikut-ikutan. Jadi saya bilang itu pengalaman yang penting sih buat teman-teman semua yang, apalagi yang baru mau mulai ya. Jangan cuma karena mau ikut-ikutan, mulai nanti jadi kayak bingung. Ini investasi atau apa? Kok boncos gitu? Nah, jadi perlu belajar dari awal. Itu saya ingat pertama. Terus kedua, ketika ngalamin market crash. Jadi market crash itu pengalaman yang terbaik sih. Jadi kita juga setelahpun kita udah punya knowledge, kita tahu ketika market crash, kita tuh nggak cukup gesit untuk bisa exit dari market gitu. Misalnya kita taruh dulu sebagai cash atau kita masuk ke instrument yang lain, itu perlu sensitif juga. Nah, itu pelajaran kedua. Terus ketiga, seperti saya sudah pernah belajar series di 2007, udah mulai ngajar di 2010, tapi di 2015 ketika market lagi lesu ya, nggak ada upside, big caps juga drop pada saat itu, saya ngealamin juga tuh. Dan kita jadi nggak percaya sama sekedar knowledge gitu. Kesadaran saya itu muncul di situ bahwa, oh ternyata kita ngerti dan tahu aja, itu nggak cukup. Nah, makanya perlu kita pelajari strategi skill sama action skill gitu. Kita mesti bener-bener sigap. Kalau misalnya, oh kondisinya begini, kita harus switch gitu. Jangan cuma nunggu, oh ini murah kok, bagus kok. Yaudah, jangka panjang aja deh, simpan aja deh, itu perusahaannya bagus. Nah, nggak bisa seperti itu. Kalau dalam kondisi toleransi kita sudah tersentuh, misalnya, oh ini risk tolerance kita sampai sini, itu bener-bener harus di eksekusi ya. Misalnya, di likuidasi dulu, atau dipindahkan ke instrument yang lain. Berarti minus paling dalam di Porto pernah berapa, Pak? Pernah sampai ratusan juga sih. Jadi, itu tahun 2008 ya. Jadi, itu ya pengalaman berharga yang saya juga ingat. Tapi di 2015 juga, karena saiznya getting bigger, kan juga berasal lagi amountnya. Mungkin kita nggak ngomong persentis, tapi secara amount juga lebih gede gitu. Jadi, pengalaman-pengalaman itu yang cukup saya ingat adalah tonggaknya ada waktu masih blow on. Jadi, itu juga ingat banget ya pelajari-pelajaran. Terus, ketika mulai belajar kena market crash, dan ketika kita udah ngerti pun, itu bisa kena kerugian juga yang cukup besar gitu. Jadi, nggak cukup hanya ngerti secara keilmuan ya. Tapi, bener-bener punya exchange skill yang bagus itu penting. Oke. Nah, kalau cerita cuan tersuksesnya, Pak Arya, nih, ada yang paling diingat nggak? Ya, ada sih. Jadi, itulah yang ceritanya kenapa pada saat trading, itu nggak cuma kita belajar valuation. Kadang-kadang, kalau belajar valuation, kita lihat ini kemahalan gitu. Udah kemahalan, kita profit taking atau kita exit kan. Tapi, kayak waktu jaman bank digital itu kan. Ah, 2020-an ya? Trendnya masih bagus nih gitu. Trendnya masih bagus ketika kita lihat kemahalan, tapi trendnya masih bagus, mengkombinasikan antara pelajaran valuation, oh ini kemahalan, tapi trendnya masih bagus nih. Nah, itu diapain gitu? Nah, tapi trendnya masih bagus bisa hold, itu bisa multi beggars. Nah, oleh karena itu, itu jadi suatu pelajaran juga, oh iya loh, bisa puluhan kali lipat gitu. Nah, itu suatu yang saya ingat juga, bahwa nggak cukup cuma belajar fundamental aja, tapi kalau terlihat trendnya masih bagus, kita bisa let the profit run. Price movement itu kita sangat bermanfaat ya, kalau bagi para trader. Dan trend inflow tentunya ya Pak ya. Oke, Pak Arya mungkin bisa bagi tips ke sahabat Meri Aset, terutama yang masih muda nih, anak muda yang baru mau belajar investasi atau trading. Ya, untuk sahabat Meri Aset, kita jangan ragu-ragu ya, buat teman-teman yang baru mulai, langsung action aja mulai, belajar sambil praktek. Jadi, jangan ditunda, oh mau sampai pinter dulu, baru mulai gitu. Langsung mulai aja, kenapa? Karena ini suatu hal yang learning by doing juga ya. Jadi, kalau bisa dapet introduction, dasar-dasar, kemudian langsung mulai praktek, nanti growing, bertumbuh sejalan dengan prakteknya. Silahkan mulai dari awal, mulai dari dini, saya nyesel banget, nggak mulai dari muda ya. Jadi, udah uzur, baru ngerti ya. Jadi, teman-teman jangan takut langsung mulai, silahkan langsung praktek, dan nikmati perjalanannya. Jauh lupa teman-teman, kalau mulai dari sekarang ya. Iya, iya. Start from small, start now. Oke, jangan ditunda. Dan nanti kayaknya, kalau teman-teman atau sahabat Meri Aset, mau belajar juga bisa ke CS Institute ya, Pak ya? Ya, boleh dengan senang hati. Oke, sebelum kita ke segmen games, nanti kita ada segmen games ya, Pak. Apa definisi sukses untuk Pak Arya Santoso? Ya, sukses itu perjalanan. Jadi, bukan misalnya, oh kalau sudah mencapai titik ini, baru kita sukses sama seperti itu waktu sekolah. Sekolah bukan udah lulus SD, baru kita berhasil gitu. Naik kelas 1, 2, 3, 4, ketika kita naik tingkat, naik tingkat itu kesuksesan atau keberhasilan yang kita jalani gitu. Nanti lulus SMP, lulus SMA, terus lulus kuliah, nanti kita kerja punya target tertentu, tercapai-tercapai dari pencapaian-pencapaian kecil itu, itu kita udah sukses. Tapi dalam perjalanannya, nanti kita ada target lagi baru kan. Oh, kita mau mencapai apa lagi? Jadi, menurut saya, setiap orang itu sudah sukses dalam perjalanannya. Dan kita jangan minder bahwa membandingkan sama orang lain. Itu bisa bikin demotivated. Kalau kita melihat terlalu ke atas, kita melihat kita kecil ya. Tapi, menurut saya, kita bandingkan dengan diri kita yang sebelumnya. Oh, saya udah mencapai sini, target saya berikutnya apa. Jadi, perjalanan itu kita jalani ya dengan kesuksesan-kesuksesan yang kita sudah capai. Dan kita menargetkan kesuksesan yang selanjutnya. Wah, inspiratif banget. Terima kasih banyak Pak Arya. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, kita akan masuk ke segmen games, Pak. Sudah siap? Oke. Oke. Jadi, selamat merasa. Dan Pak Arya, kita kali ini akan main games kata dengan awalan. Oke. Kata pertama, Segala. Senang. Semua. Senang. Oke. Kedua, Kan. Kantong. Kanan. Terlalu. Ternyata susah ya. Ternyata susah ya. Ternyata susah ya. Kun. Kuncir. Kuning. Benyontek boleh gak? Ternyata gak gampang ya. Saya pikir kamu udah sering main gini. Saya lemah sekali game sini, Pak. Oke, Pak Arya, thank you so much. For coming. Sukses selalu untuk Pak Arya. Oke, thank you, Glenda. Oke, sahabat beraset. Itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Pak Arya Santoso, President Director dari CSA Institute. Kalau kamu suka dengan ilmu yang kita bagikan di sini, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Meraset Sekuritas. Dan jangan lupa juga untuk share, like, dan komen di video ini. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.